Alif Cepmek, kreator konten TikTok yang viral karena menirukan karakter Dilan, kini menuai kesuksesannya. Lewat unggahan terbarunya, Alif membagikan kisah perjuangannya membantu ekonomi keluarga hingga mampu membelikan sang ibu nda rumah. Alif yang dulu masih duduk di bangku sekolah memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan, ia pernah menjadi juru parkir hingga mengumpulkan sampah botol. Ibu nggak usah jadi asisten rumah tangga lagi, nggak papa Alif aja yang kerja pas pulang sekolah. Alif coba usaha ya bu buat ibu, tulis Alif Cepmek. Alif coba markir ya bu, atau kumpulin botol bekas biar nambah-nambah penghasilan di rumah. Lumayan bu hasilnya sehari bisa dapat Rp7.000, Rp20.000. Alif juga sambil cari kerja yang layak bu. Lanjutnya, saat hasil kerja terkumpul sampai Rp200.000, Alif Cepmek mengutuskan untuk membeli ponsel-ponsel itulah yang ia gunakan untuk mulai membuat konten di media sosial. Awalnya, Alif mencoba bikin konten mirip Rafi Ahmad. Namun, Alif menuai hujatan dari warganet. Alhamdulillah terkumpul buang Rp200.000 dari hasil kerja Alif. Alif mau beli handphone ya bu, biar kayak teman-teman Alif bu, ungkapnya. Eh HP, yang Alif beli gak kuat buat main game, mau coba konten aja deh. Coba miripin muka sama Rafi Ahmad sampai jadi wibu, krem banget bu, walaupun dihujat juga gak apa-apa kok. Alif mau coba konten lain aja bu, sambungnya. Dengan alat seadanya, Alif terus membuat konten bisa menarik perhatian warganet, hingga Alif terpikir untuk menjadi Dilan KW. Sejak jadi Dilan KW, nama Alif melejit hingga diundang ke berbagai acara stasiun televisi. Alhamdulillah bu, Alif coba niru Dilan ternyata rambangat. Tuhu, semua tawaran kerja semua masuk bu, sekarang Alif bisa cari uang tambahan lewat konten. Bebernya, gak nyangka ya bu, Alif bisa pegang uang puluhan juta cuma lewat konten imbuhnya. Alif kemudian membelikan sang ibunda sebuah rumah. Ia bersyukur bisa membawa ibunya pindah dari rumah di gang ke tempat tinggal yang lebih layak. Ikut Alif ya bu, kita tinggal di tempat yang lebih nyaman bu, kita tinggalin gang sempit yang kumuh itu, kita hidup yang lebih layak lagi. Katanya, gak sia-sia usaha Alif sejauh ini buat ibu, tutupnya. Nah, bagaimana menurut para pendengar kita bacain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!